Kerusuhan antar kelompok warga pecah, belasan orang dilaporkan tewas, satu tempat hiburan malam dan beberapa kendaraan terbakar. Selasa dini hari, bentrok dua kelompok warga di kota Sorong, Papua Barat pecah. Akibatnya belasan orang tewas, dua mobil dan satu tempat karaoke terbakar. Dari informasi petugas, sebagian besar korban tewas karena terjebak dalam karaoke double O yang dibakar masa yang bertikai dan satu tewas karena luka bacok. Semua korban tewas di dalam karaoke baru ditemukan setelah tim pemadam kebakaran mendinginkan bangunan yang baru padam. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan antara dua kelompok masyarakat tersebut. Polresta seorang kota hingga kini masih mengamankan lokasi kejadian untuk menghindari adanya bentrokan sesulan.